Artinya ketika ada orang yang meninggalkan puasa menganggap tidak apa-apa, tidak berdosa, maka itulah batasan akhir. Tinggal lagi bagaimana yang meninggalkan puasa karena faktor kebodohan, kurangnya wawasan keislaman, kurang mengertinya tentang Islam. Maka di sini statusnya tidak termasuk yang keluar dari Islam, tapi tetap berdosa dan bagi yang memiliki pengetahuan, hendaklah menyelamatkan mereka. Dengan tentunya kita berikan wawasan, pengetahuan tentang kewajiban puasa bagi seorang muslim. Itu dalam perspektif tawhidnya. Jadi, lima pilar di dalam rukun Islam itu, apabila seorang muslim menolak dengan keyakinannya salah satu dari lima, batalah Islamnya. Entah itu yang pertama dua kalimat syahadat, yang kedua salat lima waktu, ketiga puasa Ramadan, keempat menunaikan zakat, yang kelima haji. Kalau dia tidak melakukan dengan tetap keyakinannya sebagai kewajiban bagi seorang muslim, dia statusnya sebagai seorang yang berbuat dosa. Namanya fa'asik. Dan dosa meninggalkan puasa adalah termasuk dosa besar. Bagaimana dengan hadis yang sering juga disebutkan di bulan Ramadan, tentang hukum sangsi bagi orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja. Desebutkan di sana, orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja satu hari saja. Kalau dia ingin membayarnya dengan puasa seumur hidup, misalnya dia tidak akan mampu menyelesaikan dengan puasanya seumur hidup. Itu hadisnya, hadis yang tidak diterima. Pendapat ulama, jumhur mayoritas, bahkan dikatakan ijma' para ulama mengatakan, Orang yang meninggalkan puasa dengan tetap meyakini hukumnya wajib. Maka dia berdosa besar dan hendaklah diminta dia bertaubat agar dia kembali dengan sungguh-sungguh. Taubat yang dimaksud adalah taubatan nasuhah. Apa syarat taubatan nasuhah? Ada tiga. Kalau dosa terkait dengan Allah, ada empat syaratnya jika dosa itu terkait dengan manusia. Taubat nasuhah, taubat yang sungguh-sungguh, syaratnya tiga. Yang pertama adalah al-azmu, kesungguhan. Bertaubat syarat pertama sungguh-sungguh. Yang kedua, atarku, meninggalkan. Jadi dosa yang pernah dilakukan, dia sungguh-sungguh akan ditinggalkan untuk tidak diulangi lagi. Yang ketiga, an-nadamu atau an-nadamah. Adanya penyesalan. Maka tiga syarat inilah untuk bertaubat kepada Allah SWT. Sungguh-sungguh, dosa yang dilakukan ditinggalkan. Kemudian ada penyesalan. Kenapa yang ketiga ini dihadirkan? Karena ada orang yang dia mengatakan bertaubat. Tapi dia masih sering menceritakan perbuatan masa lalunya sebagai bentuk kesombongan. Kamu nak tahu, aku dulu nih, maapai. Peremaan di sini. Tiga lawan satu, tekapar tiga. Bangga dia menceritakan. Atau dia cerita, saya dulu maling. Kalau yang namanya pas aksi, beraksi. Tiga TV sekali angkat kuat. Bangga dia. Maka itu termasuk penghalang daripada taubat. Karena dia masih bangga dengan dosa yang dilakukan. Maka hendaklah taubat itu diiringi penyesalan. Ada rasa penyesalan dari diri kita. Selain sungguh-sungguh, dia tinggalkan untuk dia tidak ulangi lagi. Yang ketiga, adanya penyesalan. Ada pun dosa kepada Allah ditambah satu lagi syaratnya. Apabila ada hak saudara kita yang sudah kita langgar, yang kita rampas, yang kita ambil. Maka syarat keempat kita harus selesaikan. Ada barang yang kita ambil, kita kembalikan. Maling sendal. Nah taubat, tiga syarat tadi kepada Allah, sungguh-sungguh. Yang keempat karena terkait dengan dosa kepada Allah. Balikan sendalnya. Jangan menghadap, baik sendalnya lah dipakai, malah dijual. Menghadap, diselesaikan. Kalau ternyata yang punya sendal, tidak apa-apa. Untuk kau baik, aku masih ada tiga pasang. Selesai urusan. Tapi bila mana tidak diselesaikan, hanya tiga tadi. Dia menyesal, dia sungguh-sungguh bertawabat. Dia tidak mengulangi. Maka belum selesai. Karena hak saudara kita belum diselesaikan. Itulah taubat. Sebagaimana di dalam surat. Orang-orang yang beriman, bertawabatlah kepada Allah. Dengan taubat dan nasuha. Para ahli tafsir. Memberikan jabaran, penjelasan. Arti taubat dan nasuha. Dengan tiga syarat. Bila dosa itu kepada Allah. Empat syarat. Bila dosa itu kepada sesama manusia. Jemaah rahimahumullah. Maka itu perspektif hukum. Tinjauan akidah mengenai orang-orang yang meninggalkan kuasa. Selanjutnya. Kalau kita sebut ibadah yang akan diterima. Adalah ibadah yang didasari iman. Karena ikhlas hanya kepada Allah. Niat karena Allah. Yang kedua mutabaatul rasul. Atau singkatnya. Kuasa itu didasari ilmu. Mutabaatul rasul. Artinya puasa itu mengikuti cara contoh Nabi SAW. Maka untuk mencontoh Nabi. Tentunya harus memiliki ilmu. Mendalami tentang fikih puasa. Puasa di dalam pengertiannya. Yaitu as-saum atau as-siyam. Dua bentuk masdar. Dari kata saumayasumu, saumun atau siamun. Artinya adalah menahan diri. Al-imsak. Maka kita temukan ketika sebelum azan subuh. Kita biasa diperdengarkan namanya imsak. Apa itu imsak? Artinya sebelum mulai puasa. Untuk jaga-jaga. Kehati-hatian. Ada imsak. Ancang-ancang. Kalau rasul kebiasaannya. Sebelum datang waktu subuh. Beliau selesai bersahur. Beliau membaca ayat Quran. Lebih kurang 50 ayat. Datang waktu subuh. Para ulama. Berijtihad. Ketika melihat penjelasan hadis Nabi. Tentang rasul menunggu datangnya subuh. Setelah sahur sekitar 50 ayat. Muncullah istilah imsak. Memang orang yang setelah imsak. Masih makan. Masih minum. Tidak mengurangi nilai puasanya. Karena memulai puasa itu sendiri adalah. Masuknya waktu subuh. Maka pengertian puasa menurut syariat Islam adalah. Menahan diri. Dari hal-hal yang membatalkan. Berupa makan dan minum. Dan hal-hal yang lain. Dari terbit fajar. Sampai dengan terbenamnya matahari. Dan ingat teknisnya nanti. Rasulullah menyatakan. Sunnahnya. Sahur itu adalah mengakhirkan. Sekitar jam 3 bangun. Mulai sahur. Sampai nanti. Sekitar 10 menit. Menjelang fajar. Berhenti. Ya tak. Mungkin masih ada obrolan. Atau ada penyelesaian. 10 menit. Paling tidak menjelang sahur. Sudah siap-siap. Supaya tidak tergokoh-gokoh. Bagaimana yang mepet. Imsak sudah terjadi. Belum sahur. Walaupun sudah masuk imsak. Sahurlah. Sampai kepada titik. Kapan azan subuh masuk waktunya. Menurut pandangan mazhab Imam Asyafi'i. Orang yang ketika masih makan. Atau minum. Azan masuk di mulutnya masih ada. Bagaimana teknisnya. Yang ada di mulut keluarkan. Walaupun nanti ada pendapat yang mengatakan. Kalau yang sudah di mulut telan. Walaupun azan berkumandang. Tapi kehatian. Sebagaimana yang diambil dalam mazhab Imam Asyafi'i. Yang di mulut. Demi untuk menghilangkan keraguan-keraguan ketidaknyamanan. Dikeluarkan. Untuk apa? Supaya kita tidak ragu-ragu. Tadi masih makan. Apa tidak ketika sudah masuk waktu. Maka yang sudah di mulut. Keluarkan. Ada pun dalil yang menjadi pedoman utama. Tentang kewajiban puasa. Selain hadis Rasul yang kita bacakan tadi. Yaitu firman Allah di dalam surat Al-Baqarah. Ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba adaykumus siyam. Kama kutiba adaladzina minqablikum. La adatum tertakut. Hai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Jadi umat-umat terdahulu juga puasa. Tinggal teknis puasanya yang berbeda. Jadi syariat dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Syariatnya berbeda. Tapi seruan dalam syariat itu mengarah kepada hal yang sama. Da'wah di dalamnya mengajak beriman kepada Allah. Tapi teknis syariatnya, solatnya, kuasanya. Dari Nabi ke Nabi yang lain itu berbeda. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berkhidmat. Telah kami utus di setiap kaum ada seorang rasul. Yang seruannya, yang diutus daripada misi utamanya adalah. Mengajak, menyembah, beribadah hanya kepada Allah. Mengesahkan Allah. Dan meninggalkan seluruh sesembahan selain Allah. Jadi satu paket. Kepada Allah beribadah, selain Allah ditinggalkan. Jangan sampai beribadah kepada Allah juga masih kepada selain Allah. Karena kalau sudah kepada Allah, diharapkan memutuskan selain Allah. Kalau kepada Allah dia beribadah, masih juga kepada yang lain. Itu namanya syirik. Dia solat, dia puasa. Dia berdoa kepada Allah. Selepas itu dia masih percaya dengan ramalan. Masih hujan-hujan. Karena ada acara, masih keluar ke bawang. Hati-hati. Berarti kita masih meyakini ada petugas yang bisa mengatur turunnya hujan. Hati-hati. Allah yang menentukan. Yang tentunya ada malaikat yang ditugaskan. Ini ada yang ambil job malaikat Mikhail sekarang. Itulah bawang hujan. Dikit-dikit orang, tapi, 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 tapi hilangkan. Keyakinan kita kepada Allah. Tidak ada yang mengatur alam semesta ini. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Allah wajibkan puasa bagi orang-orang yang punya landasan iman. Karena yang tidak punya iman. Apapun bentuk ibadahnya. Tidak akan bernilai pahala. Di dunia dia dapat balasan. Berbuat baik, tanpa iman, bukan orang muslim. Dia akan dapat, tapi sifatnya duniawi. Sedangkan uhrawi akhiratnya, Dia tidak mendapatkan kebaikan dari amal baik yang dilakukan. Karena tidak memenuhi syarat pertama. Yaitu iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di ujung ayat ini dikatakan, Artinya bahwa, puasa ini sebagai sarana, penghantar. Mudah-mudahan kalau kita melakukan puasa dengan memenuhi syarat rukunnya, Memenuhi apa yang menjadi syarat-syarat suksesnya puasa, Mudah-mudahan sampai kepada nilai taqwa. Karena banyak hadis yang mengingatkan, Orangnya berpuasa, tapi tidak sampai pada nilai taqwa. Di antaranya, Kata Nabi SAW, Betapa banyak orang yang berpuasa, Tapi tidak dapat pahala puasa, Melainkan lapar dan dahaga haus saja. Karena dia tidak memenuhi apa yang menjadi syarat rukunnya, Termasuk tidak menjaga hal-hal yang akan mengurangi nilai pahala puasa itu sendiri. Selanjutnya, Siapa saja yang diwajibkan berpuasa di dalam Islam, Paling tidak ada empat yang enak mengingatnya. Orang yang wajib berpuasa, Satu, Islam agamanya. Akil yang kedua berakal. Berarti yang tidak berakal tidak wajib puasa. Orang gila tidak wajib berpuasa. Tidak wajib sholat. Seluruh kewajiban di dalam Islam tidak berlaku bagi orang yang akalnya tidak berfungsi. Terus bagaimana nasib orang gila, Masuk surga atau neraka? Masuk surga. Maka kalau mau masuk surga harus, Tidak harus gila. Jangan gila. Ini nasib dia. Gila yang betul sebagai takdir Allah. Dia bersabar dengan kondisi itu. Yang namanya orang gila. Dia tidak sholat, dia tidak puasa. Karena memang gila dari kecil. Kalau uang pelembang gila, lain lagi. Gila, lain lagi. Kecelakaan. Habis baterai. Yang kecil tadi ya. Baik. Kita lanjutkan. Jadi, orang gila lepas daripada kewajiban dalam beragama. Kecuali dia, gilanya sudah usia balik. Umur 20 tahun baru gila. Lari pagi, tengok kanan-kiri, Umur tiang listrik. Tidak sadar lagi. Gila. Maka dari sejak dia gila, Dia sudah tidak terbebani. Tapi sebelum dia gila, Sebagai seorang muslim, Yang lengkap syarat wajibnya, Maka apa yang dia lakukan akan diperhitungkan. Baik. Islam, berakal. Yang ketiga balik. Usia balik. Maka ketika seorang muslim sudah masuk usia balik, Laki-laki, Paling kecil usia 10 tahun. Mayoritas itu sudah awal dari usia balik. Perempuan sekitar 9 tahun. Dia lebih cepat dari laki-laki. Ditandai, Kalau laki-laki, Yang disebut dengan mimpi basah. Sedangkan perempuan, Kapan dia mulai wajib melaksanakan kewajiban beragama? Ketika dia mengalami haid pertama, Itulah masa di mana perempuan sudah wajib, Mengamalkan kewajiban dalam agama. Yang terakhir, Syarat wajib yang keempat adalah, Al-Qudroh. Mampu berpuasa. Maka bagi yang tidak mampu, Bagaimana kondisi yang tidak mampu? Sakit. Dalam perjalanan, Ada perempuan hamil, Yang berbahaya untuk kehamilannya jika berpuasa. Atau perempuan sedang menyusui anak kecil, Di bulan Ramadan. Maka ini adalah orang-orang, Yang termasuk dianggap, Boleh untuk tidak berpuasa, Dengan mengganti puasanya di hari yang lain. Ada pun orang yang sakit, Yang mampu dan ada harapan sembuh. Sakit di bulan Ramadan, Tapi ada harapan sembuh nanti setelah Ramadan, Maka kewajibannya mengganti dengan puasa. Bagaimana mereka yang sakitnya sudah kecil harapan sembuh, Atau tidak ada harapan sembuh lagi. Atau faktor usia, Sudah tua rentah, Umur sudah 80 tahun, Tidak sanggup lagi puasa, Maka mereka tidak berpuasa, Tidak juga mengganti puasa di hari berikutnya, Karena itu saja dia sudah sanggup, Dan tidak ada harapan untuk sanggup. Maka diganti dengan yang disebut fidyah. Disebut dengan fidyah. Membayar fidyah. Fidyah itu sejenis tebusan, Untuk menggantikan puasa yang ditinggalkan. Baik, Jemaah Rahimahkumullah, Ada pun rukun puasa, Sebagaimana definisi di awal tadi, Rukun puasa ada dua, Yang pertama adalah niat, Yang kedua, Menahan diri, Dari makan dan minum, Dan hal-hal lain yang membatalkan puasa. Maka segala sesuatu yang masuk ke dalam rongga, Apa bahasa kita nih, Masuk mulut kita dan masuk ke kerungan kita, Maka akan membatalkan puasa. Nelan batu, Batal puasa. Nelan batu, Nelan sengaja, Kalau tetelan beda lagi ya. Kalau tetelan, Artinya bahasa pelembang tetelan itu tidak sengaja. Dua piring makan, Eh, Puasa. Teruskan puasa, Sampai nanti azan maghrib, Dalam hadis dikatakan, Kalau itu terjadi, Karena lupa, Itu rezeki, Yang Allah berikan kepada yang puasa tadi. Baru nak mulai, Kawan, Wih puasa sudah jadi. Marah, Coba diarmkan dulu, Abis piring baru ingatkan. Ini niat buruk, Ini niat jahat. Kawan tadi mengingatkan sudah bagus. Jangan berharap supaya lupa, Kemudian, Makan dan di maafkan. Jangan. Jadi segala sesuatu yang masuk. Kalau sudah segala sesuatu, Termasuklah, Asap rokok. Yang merokok, Itu akan membatalkan puasa. Bagaimana, Tapi sebatas, Di mulut saja, Kumur-kumur. Wudu berkumur-kumur, Boleh. Asal jangan ditelan. Asal jangan ditelan. Kalau kumur-kumur, Dua teguan masuk, Yang lain keluar, Batal tetap. Karena ada yang masuk. Kalau kumur-kumurnya, Kuah pindang, Nyeri gawi, Nyeri balang. Kumur-kumur, Kuah pindang, Apa tujuannya? Kumur-kumur kan air yang bersih, Untuk membersihkan. Kalau kuah pindang, Sudah pikirannya buruk. Jangan. Kan dikeluarkan juga Ustaz. Tidak usah ngajak berdebat, Yang tidak penting. Bagaimana dengan yang mencicipi. Ini ibu-ibu, Yang mungkin di rumah, Butuh kepastian rasa. Cocok apa tidak, Nanti untuk berbuka. Boleh mencicipi, Sebatas rasa di lidah. Kemudian di, Diludahkan. Sampai rasa tadi hilang. Boleh masih. Tapi memang yang biasa, Jadi tukang masak. Caklanang, Biasa tidak pernah masak, Dan puasa nak nyicip. Ini lain lagi. Ini yang sudah biasa, Memang karena kebutuhan, Boleh. Tapi sebatas, Di lidah saja, Tanpa harus sampai tertelan. Baik, Timah rahimahumullah. Kita lanjutkan, Cepat saja. Mudah-mudahan tuntas. Ada pun hal-hal, Yang membatalkan puasa, Di antaranya adalah, Ada delapan yang dapat, Membatalkan orang yang berpuasa. Yang pertama, Yang pertama tadi, Segala sesuatu yang masuk, Ke dalam, Tenggorokan kita. Yang kedua, Sengaja, Membuat dirinya muntah, Memasukkan jari, Ya tak? Atau, Sikat gigi, Boleh, Bosuk gigi, Tapi dia sengaja, Memasukkan ke dalam, Terus muntah, Itu membatalkan puasa, Karena dia sengaja, Kalau tidak sengaja, Karena Fakotor kurang sehat, Mungkin demam, Tapi dia ngerasa masih kuat, Untuk berpuasa, Terus dia muntah, Bukan karena kesengajaan, Puasanya tidak batal, Teruskan. Yang penting muntahannya, Jangan diambil lagi ya, Diambil lagi batal jelas. Yang ketiga, Al-Jima, Berhubungan suami istri, Itu membatalkan puasa, Plus kena denda. Itu kan suami istri, Kalau bukan tambah lagi, Suami istri saja terlarang, Apa lagi yang bukan. Suami istri, Bila terjadi di siahari bulan Ramadan, Dia wajib kena denda. Ada tiga pilihan. Walaupun ulama ada yang mengatakan, Tidak boleh pilihan. Sesuai urutannya, Bukan sifatnya pilihan. Ada yang mengatakan pilihan. Ada tiga. Yang pertama, Membebaskan, Budak. Zaman sekarang tidak ada budak. Nak nyari budak mana? Tinggalnya budak pelempang, Budak kecil. Tidak masuk. Hamba sahaya budak yang dimaksud. Berikutnya, Memberi makan 60 orang. Bagaimana kalau miskin? Ujungnya pilihan yang terberat. Tinggalnya yang ketiga. Berpuasa, Berturut selama 60 hari. Ma'am 60 hari sanggup, Puasa Ramadan sehari beda sanggup. Ini 60 hari. Celakanya lagi, Puasa berturut-turut. Kalau sudah mulai sebulan, Batal, Ulang lagi dari awal. Ditambah berapa hari dia terjadi di siang hari. Oh, Payah, Berat. Maka sementara, Hindari hidup. Jauhi. Bayai berpegangan, Baik boleh. Tapi jangan sampai terjadi apa yang terjadi tadi. Berhubungan badan. Yang keempat, Yang bisa membatalkan, Mengeluarkan mani dengan sengaja. Batal. Kalau tidak sengaja, Usah tidur. Siang, Pas bangunlah basah. Tidak batal. Eh, Mandilah. Lanjutkan ibarat puasanya. Mandi nak apa? Untuk keperluan sholat. Karena kalau sudah keluar mani, Tertidur tadi, Bangun, Maka tidak bisa dia sholat, Karena dalam keadaan junub. Berhadap sebesar, Maka dia wajib mandi. Dan puasanya teruskan. Tapi kalau sengaja, Nyekek, Kemudian keluar, Nah, Batal puasa di siang hari. Nyebutnya mau mani, Susah kita nanya di bulan puasa. Ngelihat gambar kudu, Terkeluar mandinya. Batal puasanya. Karena ada upaya. Ada upaya dari dirinya sehingga keluar. Atau dengan cara apapun, Kalau itu unsurnya, Usaha mengeluarkan, Ada dari usaha dirinya. Atau bahasanya, Maksa dirinya mengeluarkan. Maka batal puasanya. Yang kelima, Al-Haydu. Khusus untuk perempuan, Yang Haid. Sudah puasa jalan. Eh, jam lima sore. Sudah tinggal dikit lagi nak buka. Haid keluar. Batal puasa. Hari itu, Tiba-tiba tingganti-ganti. Walaupun sudah jam lima. Setengah enam, Masih. Kalau dia belum sampai maghrib, Tahu-tahu keluar haidnya, Maka hari itu dianggap, Batal puasanya. Yang keenam, An-Nifas. Apa itu Nifas? Keluarnya darah, Setelah perempuan, Melahirkan anak. Maka dia akan keluar. Sisa dari proses kelahiran tadi, Namanya darah Nifas. Dalam hukum fiqih, En-Nam puluh hari itu maksimal. Kalau sudah lebih dari enam puluh hari, Itu bukan darah Nifas lagi, Tapi sudah ke darah namanya, Darah istihadah. Dan kewajiban kuasa, Solat, Sudah wajib dijalankan. Sedangkan haid tadi, Berlaku pada perempuan, Paling cepat masa haid, Sehari semalam. Paling lama, Dalam pandangan mazhab Imam Ash-Shafi'i, Haid perempuan, Paling lama, Lima belas hari. Lebih dari lima belas hari, Sudah tidak disebut darah haid, Melainkan darah istihadah. Ini khusus perempuan. Yang laki-laki tidak salah, Punya ilmunya. Supaya nanti juga, Bagaimana ketika berdampingan dengan perempuan, Tahu. Yang namanya, Batasan-batasan dan kewajiban bagi perempuan. Yang ketujuh, Al-Junun. Yang membatalkan puasa adalah, Gila. Tadi, Puasa hari itu. Lari pagi, Kan rame sekarang nih. Nombor tiang listrik. Tiba-tiba langsung hilang ingatan. Gila. Maka batal puasanya. Yang terakhir, Yang kedelapan, Yang membatalkan puasa adalah, Arid Datu. Murtaq. Orang keluar dari Islam, Seketika, Kalau dia dalam keadaan puasa, Batalah puasanya. Ada puasa-puasa yang sunnah, Karena berkaitan pembahasan kita tentang puasa. Di antara yang sunnah, Ada puasa Senin dan Kamis. Puasa Hari Arofah. Peristiwa pelaksanaan ibadah haji di Mekah. Tanggal 9-nya, Di luar orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, Disunnahkan berpuasa, Namanya puasa Arofah. Fadilahnya, Keutamaan nilainya, Dapat menghapus dosa satu tahun. Dari puasa Arofah, Tahun ini ke tahun yang depan. Tapi syaratnya, Dosa-dosa kecil, Dosa besarnya ditinggalkan. Jadi menghapus dosa-dosa kecil. Berikutnya adalah, Puasa di bulan syurah, Atau yang dikenal dengan tanggal 10 Muharram. Puasa syurah, kata orang. Berikutnya adalah, Puasa 7 hari di bulan syawal. Nanti selesai Ramadan, Hari pertama puasa, Hari pertama lebaran, Haram hukumnya kita berpuasa di hari lebaran. Baik idul fitri maupun idul adha. Hari kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, Boleh berpuasa. Ambil enam hari, berturut-turut boleh. Mau diambil sehari, Berikutnya ada puasa, Ngambil lagi selama masih bulan syawal, Boleh. Selama hitungannya nanti genap enam hari, Termasuk sunnah yang diamalkan Nabi SAW. Tapi rasa-rasanya, Kalau mulai puasa, Abiskan tujuh hari, sayang. Kalau hari kedua, ketiga, mau puasa, Sayang. Lautnya masih banyak. Besanjo masih kanan-kiri. Ya tak? Bung sudah ngidang ke, Kita berpuasa. Rugi. Ya tak? Walaupun kalau memang sudah mau berpuasa, Boleh. Hari kedua, Lebaran sudah bisa berpuasa. Diambil enam hari. Ada pun hari-hari yang diharamkan berpuasa. Yang pertama adalah, Yaumul Aydain. Dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian, Tiga hari berturut-turut setelah Idul Adha, Itu haram kita berpuasa. Tanggal 11, 12, 13, Zulhijjah. Yang disebut dengan, Yaumul Nahri. Hari di mana kita menyembelih kurban. Itu diharamkan berpuasa. Baik itu puasa untuk yang wajib, Maupun puasa sunnah. Jadi jangan berpuasa di hari-hari yang kita sebutkan tadi, Yang jumlahnya ada lima hari. Idul Fitri hari pertama, Idul Adha hari pertama, Ditambah tiga hari setelah Idul Adha. Ya Rahimahkumullah, Tadi sudah kita sebutkan di atas, Orang-orang yang boleh tidak berpuasa, Pertama, syakit. Artinya, Sakitnya menghalangi dia berpuasa. Yang kedua, Orang dalam perjalanan. Yang ketiga, Perempuan hamil. Yang keempat, Perempuan sedang menyusui. Yang terakhir, Orang tua, Yang faktor usia, Sehingga dia tidak mampu berpuasa. Nah inilah orang-orang yang boleh tidak berpuasa, Dan bisa dia dikategorikan, Tidak berdosa, Tidak berpuasa. Tapi ada yang wajib mengganti dengan puasa, Ada yang wajib dengan mengeluarkan fidyah. Baik, Ya Rahimahkumullah, Kita cukupkan. Terakhir ini sedikit lagi, Tentang, Hal-hal yang bisa menghilangkan, Menghapus, Mengurangi pahala puasa. Kita kutip dari beberapa hadis. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, Man lam yada'kuala zur, Wal'amala bihi, Falaysalillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan, Perkataan bohong, Sumpah palsu. Dan hal-hal yang buruk, Yang itu bisa keluar dari lisan kita, Maka Allah tidak membutuhkan puasa-puasa yang kita lakukan. Maka yang kita dapat, Nanti ujungnya adalah, Hanya lapar dan haus saja. Bahkan, Rasulullah SAW, Juga mengajarkan kepada kita, Bagaimana sikap, Ketika sedang berpuasa, Menghadapi situasi genting, Yang itu memancing emosi. Kata Nabi SAW, Ketika kau sedang berpuasa, Dihadapkan dengan orang yang memancing emosi, Atau langsung, Di hadapan kita ngajak ribut, Payuh, Begucu baik. Apa kata Nabi, Terapinya cukup katakan, Dan tidak usah layani, Cukup katakan, Aku sedang kuasa cukup. Tidak usah nak ditambah, Aku lagi kuasa, Tidak usah nak ditambah itu. Itu nambah, Ngerasa setelah buku, Berarti selesai. Tidak, Selama Ramadan, Hadis itu berlaku. Jadi ketika ada orang ngajak kles, Ngajak berdebat, Ngajak ribut, Cukup jawab, Maaf, Aku lagi kuasa. Selesai. Tidak usah diperpanjang. Ini dan itu, Alasan ini dan itu. Karena, Hal-hal yang demikian, Ketika terjadi, Ngobrol, Yang keluar kata-kata kotor, Cerita yang membangkitkan syahwat, Itu juga akan mengurangi pahala, Bahkan akan menghilangkan, Pahala puasa kita. Sehingga, Ada ungkapan, Tidurnya orang yang berpuasa, Itu ibadah. Walaupun ini hadisnya doif. Ulama mengatakan, Ulama hadis ini hadisnya doif. Tidak bisa dijadikan apa-apa doman. Tapi, Paling tidak kita pakai, Tidurnya orang yang berpuasa, Menjadi berpahala ibadah, Jika, Tidak tidur, Kemudian sia-sia saja. Obrolan tidak jelas, Jika, Menjelekkan kanan-kiri, Maka tidur lebih baik. Jadi dapat pahala, Karena meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Dan hati-hati dengan tradisi, Yang muncul di negeri kita. Jawa Barat punya tradisi, Ngabuburit. Palembang punya tradisi, Anten-anten. Anten-anten silahkan, Nunggu berbuka, Tapi isilah dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan sampai anten-anten tadi nunggu, Berbuka, Tiba waktunya, Tapi sambil menghabiskan, Menyianyikan, Pahala puasa kita. Nau'udhu billah min dhani. Jumlah rahimahullah, Mudah-mudahan tergambar, Tentang teknis puasa, Sebagaimana, Ilmu fikih mengaturnya, Yang tentunya ilmu fikih itu, Dihasilkan, Dari pengkajian terharap, Dalil-dalil Al-Quran, Maupun hadis-hadis Rasulullah, Kalau kita tidak merujuk kepada fikih, Yang itu hasil daripada ulama, Mengkaji ayat Al-Quran dan hadis, Maka tidak mungkin kita bisa melaksanakan, Ibadah puasa. Maka inilah jasa para ulama terdahulu. Ada ulama mazhab, Ada imam Hanafi, Ada imam Maliki, Ada imam Shafi'i, Ada imam Ahmad. Dan beliau-beliau hidup, Di abad ketiga hijriyah, Termasuk ulama salaf semuanya. Kalau sekarang orang memperdebatkan, Ulama yang bagus yang diikuti adalah, Ulama sunnah, Lawan daripada ulama sunnah, Ulama bid'ah. Ini kadang salah pembagiannya. Tidak ada yang namanya ulama sunnah, Ada ulama bid'ah. Karena nanti kalau sudah ada ulama sunnah, Ulama bid'ah, Ujungnya ada masjid sunnah, Masjid bid'ah. Itu ujungnya kita saling klaim. Maka ketahui lah, Istilah salaf itu adalah, Untuk mengikat secara zaman, Waktu, Para ulama yang hidup di abad ketiga, Sampai ke abad awal hijriyah, 300 awal, Itu namanya generasi ulama salaf, Sedangkan masuk abad keempat hijriyah, Sampai sekarang, Disebut ulama khalaf, Yaitu kontemporer. Kalau yang salaf, Artinya klasik. Nah sekarang ini ada klaim-klaim. Yang paling benar adalah pendapat ulama salaf, Dalam tanda kutip. Ternyata salaf yang dimaksud adalah, Ulama kelompok tertentu. Ini salah dalam memahami, Yang dimaksud dengan salaf. Jadi salaf di sini, Pembagian zaman. Ya, Bukan salaf, Karena kelompok tertentu, Atau segolongan orang, Yang punya intima, Atau kecenderungan kepada kelompok tertentu. Wallahu ahlamu biswab. Itu saja, Dipersilahkan, Kalau ada yang bisa kita, Kembangkan dalam diskusi kita. Dipersilahkan. Kalau dah kata aman, Selesai kita. Ya, silakan. Make-nya jauh ini. Assalamualaikum. 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 Terima kasih. Fidyah bagi orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa sekaligus orang tua yang sudah tidak beraktifitas artinya dia sudah mengikut anak maka yang menanggung fidyahnya adalah siapa yang menafkahinya jadi yang menafkahi itulah yang nanti akan mengeluarkan fidyahnya tebusannya itu saja dan kalau kita bicara kemana disetarkannya fidyah digabungkan dengan zakat fitrah. Didistribusikan kepada mereka yang berhak menilima delapan asnaf delapan kelompok didahulukan yang fakir miskin kemudian orang-orang yang berjuang di jalan Allah baru seterusnya sampai nanti termasuklah panitia pengelolaan zakat itu sendiri. Kalau sekarang sudah banyak ada basnas ada lasnas dan kelompok-kelompok kecil biasanya masjid punya juga ya ada yang kelompok-kelompok kecil tadi digabungkan ke tim besar ada yang kelompok kecil di masjid panitia ngumpulkan disurvey di masyarakat. Adapun tadi ketika ada anak yang mengasuh orang tuanya yang sudah tidak sanggup berpuasa maka yang berkewajiban mengeluarkan fidyah adalah siapa yang menafkahinya. Dia tinggal di anak yang nomor dua anaknya lima tapi tinggal dengan anak yang nomor dua maka siapa yang wajib mengeluarkan fidyahnya anak nomor dua. Tapi kalau ada saudaranya saya juga mau dia orang tua saya saya ingin. Yang boleh itu berarti kemurahan dan bagaimana seorang anak berbakti kepada orang tua tapi kalau bicara yang wajib siapa yang mengasuh orang tuanya yang memberi nafkah orang tuanya. Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apakah bagusnya ke panitia resmi kalau bahasa kita karena sekala nasional pun ada. Kewajibannya adalah mengeluarkan zakat disalurkan kepada yang berhak. Langsung pun sah. Kita nih berkeinginan. Ada bagian dari keluarga kita tapi bukan orang yang dibawah kewajiban kita memberi nafkah. Dia bagian keluarga kita lebih afdol lagi. Kita kasih. Karena itu bagian ada hubungan keluarga tapi bukan dibawah tanggung jawab nafkah kita. Kalau yang dibawah nafkah kita itu kewajiban kita memang memberi. Maka statusnya kita mengeluarkan zakat kita beri langsung ke orang yang membutuhkan yang masuk dalam kategori penerima zakat. Itu juga dibenarkan dalam agama. Tapi ketika kita berbicara tentang pemerataan ketika sudah ada tim panitia biasanya nanti akan disurvey. Ya tak? Bisa tadi tahun ini datanya masuk. Ini orang kategorinya miskin. Berjalannya waktu ternyata punya usaha kecil yang tahun depan sudah keluar dari salah satu kelompok yang berhak menerima zakat. Maka jangan sampai nanti yang berhak menerima malah tidak dapat. Bahkan orang yang tidak layak menerima dia dapat. Maka kepanitiaan tadi hanya untuk membantu memudahkan proses pendistribusian zakat. Tapi secara hukum tidak menyalahi. Ini keluarga ada lima jumlahnya sekian. Kita anggaplah tahun ini dengan harga beras yang tentunya tidak lagi dapat 10 ribu. Dengan ukuran zakat fitrah itu sekitar 2,5-2,5 kg. Walaupun aslinya tidak nyampai ya. Aslinya sekitar 2,3 kg on 6 sekitar 2,6 kg lah. Sehingga orang sering membulatkan. Jadi 2,5 kg. Keluarlah hitungan kalau mau dikeluarkan 25 ribu. Tidak mungkin dapat lagi rata-rata ukuran beras yang normal lah. Rata-rata. Bukan yang jelek banget. Bukan yang bagus banget. Akhirnya keluarlah 30 ribu. Nah 30 ribu tadi dalam bentuk uang. Kalau dibelanjakan jadi 2,5 kg. Maka dikali 5 orang anak. Tadi diserahkan. Mau ke panitia berarti mempermudah. Mau langsung. Saya melihat itu keluarga tahun ini dia berat untuk menghidupi keluarganya. Nah kita antar langsung. Niatkan hati dengan itu untuk zakat fitrah dirinya dan keluarganya sah. Jadi bisa. Tidak menyalahi. Walaupun tadi negara memfasilitasi. Ketika ada orang yang mengeluarkan pribadi tidak menyalahi. Tapi kalau bahasa sebaiknya intinya adalah distribusi itu menyeluruh. Sehingga orang-orang yang dalam keadaan susah. Yang mungkin sulit untuk menghadapi idul fitri. Diharapkan dengan bantuan tadi. Zakat fitrah. Bisa membantu mereka untuk merayakan idul fitri. Tinggal lagi nanti ada zakat mal. Ada sebagian yang salah persepsinya. Karena dia yang meluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan. Kemudian dia zakat malnya juga di bulan Ramadan. Kita tidak mengatakan salah. Tapi ada persepsi yang salah. Apa itu? Seakan-akan zakat dimulai harus Ramadan. Tidak. Zakat itu terikat kapan? Di saat seseorang memiliki harta sudah sampai kepada batas minimal diwajibkan oleh zakat. Kapan itu sudah mencapai? Dia sudah wajib mengeluarkan. Tidak. Harus menunggu Ramadan. Berapa jumlah minimalnya? Sekisaran harga 90 gram emas. Tanpa hutang piutang. Tanpa keperluan pokok. Dia sudah satu tahun umurnya. Berarti sudah wajib mengeluarkan zakat di hari yang sama dari hitungan pertama. Maksudnya apa? Tetap hari ini sampai nisop jumlah minimal. Kita punya. Ditunggu setahun ke depan. Kalau masih bertahan setahun. Bahkan bertambah berkembang. Tahun depan kita mengeluarkan zakat. Hitungan dari startnya. Startnya adalah bulan Juni. Maka Juni tahun depan ketika uang itu, harta itu masih melebihi jumlah minimal. Maka dia wajib mengeluarkan zakat. Tapi peradima yang terjadi di negeri kita ini, orang mengeluarkan zakat fitrah dan zakat emal itu digabung. Di bulan Ramadan. Itu persepsi yang salah yang harus diperbaiki. Walaupun ada istilah orang, kan mumpung Ramadan sekalian biar pahalanya dilipat gandakan. Tapi kan kita sudah berdosa. Kalau sudah wajib tapi tidak kita keluarkan. Ini mohon sempilan informasi yang mudah-mudahan juga mengingatkan kita. Bahwa yang punya harta tidak mutlak untuk dirinya sendiri. Ada titipan sebagian yang Allah titipkan lewat orang-orang yang punya harta. Yaitu jatah bagi mereka yang hidup dalam kekurangan. Tidak banyak. Cuma 10 persen saja. Eh bukan 10 persen kebesaran. 2,5 persen. Kalau dia 100 juta. Cuma 2,5 persen kecil. Kalau 10 juta Ustaz belum masuk. Belum kaya punya 10 juta. Punya 100 juta. Dimiliki. Bukan hutang. Tidak punya hutang. Kebutuhan pokok keluarga sudah terpenuhi. Nah itu baru sudah masuk kategori. Harga 90 gram emas. Kalau dikonversikan ke rupiah. Itulah jumlah minimal harta yang sudah wajib disakati. Dengan usia melampaui yang namanya haul. Yaitu 1 tahun. Ini harus buka sesi tersendiri tentang babu zakat. Karena luas nanti pembahasan. InsyaAllah di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih. Cukup ya. Jam kita juga sudah sampai titik. Panitia membatasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi. Di lain waktu dan lain kesempatan. InsyaAllah. Kita akhiri dengan doa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.